assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to me channel berjumpa lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada sahabat lidah dimanapun berada pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai peserta lidah Indosiar 2020 di sini kita akan membahas salah satu peserta yang sedang diperbincangkan di lidah dendut Indosiar 2020 bagaimana tidak selain dia memiliki suara yang merdu dan syahdu dia juga memiliki raut wajah yang tanpan sehingga banyak para wanita yang terpikat kepadanya dan tak terkecuali salah satu juri di lidah Indosiar 2020 inilah hari yaitu salah satu peserta lidah Indosiar dan satu-satunya perwakilan duta dari Provinsi Jambi di sini kita akan membahas secara tuntas dan jelas siapakah sebenarnya hari tersebut sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa untuk berikan komen pada video ini agar kedepan channel ini lebih berkualitas dan lebih baik lagi daripada video-video sebelumnya hari Jambi merupakan salah satu peserta yang digadang-gadang sedang dekat dengan list The Academy Bagaimana tidak hal tersebut terbukti ketika pada malam kedua top 12 besar lidah Indosiar Lesti dengan terang-terangnya mengatakan kata sayang kepada Hari dan sebaliknya Hari juga membalasnya dengan kata sayang kepada Lesti tak hanya itu Hari juga pernah mengungkapkan perasaannya kepada Lesti melalui chattingan DWA peserta dengan nama lengkap Hari Putra adalah peserta Liga Dangdut Indonesia yang berasal dari Provinsi Jambi ia merupakan seorang anak dari keluarga yang sederhana yang berhasil lolos ke lidah 2020 tak hanya lolos audisi Hari juga lolos ke babak top 12 besar dan akan masuk top babak 9 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 hari adalah peserta yang berasal dari Kelurahan Tanjung Raden sebarang kota Jambi ia mulai mengguluti dunia tarik suara semenjak masih duduk di bangku SMP sehingga dengan hobi tersebut ditambah lagi suaranya yang bagus Hari memberankan diri mengikuti audisi lidah keindusiar di kota Jambi hari lahir tanggal 18 Juli tahun 1997 pada saat masih SMP hari sering mengikuti lomba bernyanyi TBJ atau Taman Budaya Jambi pada tahun 2020 dan berhasil menyabet juara satu hari putra adalah anak dari Bapak Burhanuddin yang berumur 49 tahun dan berprofesi sebagai sopir pengangkut material bangunan sedangkan ibunya yang bernama Rap Thomas Fatmawati berumur 47 tahun yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga hari sering diundang untuk bernyanyi dalam penyambutan tamu-tamu undangan yang datang di provinsi Jambi yang pada saat itu Hari bernyanyi lagu yang bernuansa religi atau lagu daerah Jambi Hari Putra merupakan mahasiswa uin kota Jambi sebelum masuk ke lidah Hari pernah menjadi juara satu antar mahasiswa dengan judul lagu pidadari syurga setelah berhasil menjadi juara hari didatangkan ke Aceh untuk berkompetensi tingkat nasional sebulan dari Aceh ia belajar lagu Arab hingga bergabung dengan grup gambus baktang alawi di grup tersebut hari tak bertahan lama ia memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan grup El Saka sampai saat ini pertama kali hari mengikuti lomba bernyanyi yaitu pada acara forum mahasiswa di sanggar batik kelurahan mudung laut pada tahun 2009 hanya berbekal keberanian dan suara yang bagus akhirnya Hari menjadi juara satu pada lomba tersebut dengan membawakan lagu daerah Jambi dengan judul rangkayu hitam hari mulai belajar lagu dangdut yang diajari oleh sepupunya yang bernama Ayu Nabila yang juga merupakan seorang pencipta lagu dan penyanyi di kota Jambi yang juga pernah mengikuti audisi The Academy di Indonesia akan tetapi Ayu masih kurang beruntung sifat hari yang pendiam dan juga suka membantu keluarga atau orangtuanya ramah terhadap teman-teman dan tetangganya sehingga tak hayal jika banyak temannya keluarganya dan juga tetangganya yang sangat mendukung hari masuk ke Lidah Indusiar 2020 itulah profil atau biodata Hari Jambi beserta Liga Dangdut Indonesia 2020 hari juga diprediksi bakal menjadi juara di Liga Dangdut tersebut kita doakan sama-sama semoga hari menjadi juara tahun ini hal tersebut terbukti dengan polling SMS yang didapatkan selama berkompetensi di Liga Dangdut Indonesia dan juga SO atau standing ovation yang diberikan oleh para dewan juri selama tampil di panggung lidah itu saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat lidah dimanapun berada jangan lupa untuk terus mendukung hari dengan cara SMS ketik lidah spasi nama hari kemudian kirim ke nomor 97 288 atau bisa juga fold melalui aplikasi Tokopedia Play silahkan cari nama hari atau foto hari dan silahkan fold sepuasnya dan sebanyak-banyaknya ini saja informasi yang bisa saya berikan jika ada kesalahan saya minta maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati